Assalamualaikum, halo bunda, apa kabar? Hari ini membuat sandwich roti tawar untuk sarapan di pagi hari dan bekal anak ke sekolah bahan yang murah dan mudah pula membuatnya untuk lebih jelasnya, tonton videonya ya sampai habis jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih Bunda, disini kita memakai roti tawar ini ada alam lembar ya disini kita mulai memanggang roti, bunda dipanaskan dulu wajan ini pakai api sedang di wajan diberi griban ya atau margarin ini cukupnya bunda ya atau setengah sendok makan dulu sambil diteratakan ini kelihatan sudah panas masukkan satu lembar roti kita balik dulu, sudah kelihatan keceh bawahnya balik dulu bawahnya kelihatan sudah naik kecewatan diangkat tuh tadi margarin taruh aja ya, rotinya ini sampai habis kita panggang roti ini roti sudah dipanggang ya semua sudah dipanggang disisikan dulu sekarang untuk telur ya kita pakai 2 roti selidri ya untuk isian telur diiris dan pakai bawang 2 siung bawang merah diiris ini sudah ya masukkan ke wadah kita pakai 2 telur ayam ya langsung dipecah jadi sejumpet garam sedikit merah sedikit merah dipecah ya kita goreng boleh pakai wadah ini deh pakai minyak goreng ini sudah sudah sedang makan ya sudah panasnya langsung kita masukkan kita pakai api sedang bun ini kelihatan sudah bisa dibalik ya kita balik mau memakai wadah sudah untuk membaliknya ini bisa langsung dipotong-potong bun langsung dipotong-potong ya ini bisa diangkat ya bagikan kontornya roti semua sudah diwipangkan ya boleh kemudian mengalui benda ya ini perlengkap roti semiku ya serata tomat yang sudah diiris timur bagi mata bawang yang sudah diiris bawang merah besar nih bun bisa juga bawang mamai ini juga ya kita pakai secukupnya saus sambal dan saus sambat juga ya kita pakai kita pakai mayona sebenarnya kalau tidak pakai bun tidak apa-apa ya kita ambil satu lembar latihan jadi kirisan tomat kirisan timur pakai tulur ya yang tadi jadi saus sambal saus sambat berapa ini seperti ini seperti ini berarti dibuat seperti ini ini untuk sarapannya bukan anak untuk pekerjaan ini bisa diberi keju ya sedikit aja bisa juga diberi keju saya jadi sedikit mayona kalau tidak suka boleh juga tidak usah dipakai kemudian ditutup dengan sambal roti panggang dan ini sudah di buat provisionalnya sudah jadi kemudian dicoba dipotong bisa dipotong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih